Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan vlognya Apple Indonesia Malaysia Salam Damai, Salam Satu Lumpun Oke, dah lama Apple dapat bawa video seperti ini Apa kabar saudara-saudaraku yang berada di luar negara Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia Apple doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke guys, di vlog kali ini ya Nah, cerita ada satu cerita menarik tadi pagi Sebelum masuk ke cerita itu Apple ini, gara-gara video yang kemarin Apple upload tentang Apple berada dekat Malaysia yang jadi patih haram Ramai yang WhatsApp Apple, dia tanya posisi Apple dekat mana Dan sampai tadi petang ada Makcik dari Ampang Jaya yang call Apple Eh betul lah Apple sekarang di Malaysia Eh tak lama sih, Apple sekarang di Indonesia itu hanya mimpi Dan juga ada yang dari Melaka Banyak lah tadi yang WhatsApp dia tanya Mungkin diorang tak tengok full video ya Mungkin hanya tengok sampai separuh Dan mungkin diorang apa Senang ya kalau Apple ada di Malaysia Dan juga ada di Malaysia Sebetulnya itu kan yang akhir video ada penjelasan Kalau itu hanya mimpi Gara-gara adik kirim video Apple tengok malamnya Sampai terbawa mimpi guys Sekarang dia mimpi ini Mimpi apa Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah malam guys Sudah malam Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Jam 9 Jam 15 menit Jam 15 menit 15 menit? Ya Thank you kok Ini guys Ini lepas Apa Nabrak pintu tadi Lihat mana-mana Nih Nih Nabrak pintu Nah Oke kembali ke Tanju ya Tadi Ada satu customer tadi Nasi lemak Nasi lemak Dia kan ada banner Mungkin dia tengok dekat banner Banner depan tuh Yang biasa Apple letak tuh Dia datang Mas nasi lemak ya? Iya mbak Beli dua Dua bungkus Oke Silahkan duduk mbak Silahkan duduk Duduk Lepas itu dia tanya Mas bukan asli sini ya? Lepas itu Apple Jawab Bukan mbak Saya asli Bondowoso Istri yang asli sini Itu Apa hal Kok bisa jualan nasi lemak? Lepas itu Apple jawab Saya dulu di Malaysia 10 tahun Kalau istri Di sana 6 tahun Ketemunya di Malaysia Berarti di sana jualan nasi lemak gitu? Oh enggak pak Ini belajarnya Sudah Di Indonesia Diajari kawan Dari Instagram Coba jualan Lepas itu Alhamdulillah banyak peminannya Dan Banyak yang WhatsApp saya Disuruh Memperbaiki Nasi lemaknya Nah gitu Oh gitu ya Mas katanya di Malaysia Tak ada suara azan Mas katanya di Malaysia tak ada suara azan Apa itu Apple jawab Mungkin yang gak dengar suara azan tuh mungkin di ini Di apa? Di hutan Di hutan Atau di Di tempat terpencil gitu kan Nah Apple terus jawab Sebenarnya kalau di Malaysia tuh azan tuh ada Kalau di mushollah di rumah flat juga ada Tapi Ya itu speakernya bukan seperti di sini gitu Kalau di sini kan speakernya besar mbak Kalau di sana speakernya tuh kecil Jadi dia suara azan Gak terlalu keras Oh gitu ya Ada juga mbak yang speakernya besar Kayak di masjid Surau pun juga ada sebagian Tapi gak semua Lepas itu dia jawab Oh berarti itu gak betul ya mas yang di Apa sosial media itu ya Gak betul lah mbak Saya lebat 10 tahun pengalaman di Malaysia Tahu di Malaysia Malaysia tuh gimana Oh iya 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 Eh mas ini berapa harganasinya Dia kan beli dua Jadi harganya 19 ribu Dikasih duit Saya kembalian seribu Kembali seribu kan uangnya 20 ribu Nasinya harga 19 Saya kembali seribu Oh iya makasih mas Ya sama-sama mbak Semoga besok dia kembali lagi guys Apple tak begitu mengikuti ya Yang video tentang ada Orang bilang dekat Malaysia tuh Tak ada azan Apple hanya tengok Tak betul Apple terus skip aja Dekat YouTube tuh Apple taunya dekat YouTube Sekarang Apple gak makan Dengan tempe Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih Terima kasih